Hai teman-teman, kali ini aku mau bikin nasi bakar isian sambal tempe teri kemangi ini cocok untuk ide jualan receh tapi rasanya enak, dijual 5 ribuan yang penasaran langsung aja yuk, cus ke bahan-bahannya, kita akan bikin nasi gurisnya terlebih dahulu untuk bahan-bahannya sudah aku tuliskan di video ya nah semua bahan diiris, kemudian kita tumis aku mau tumisnya menggunakan granit cookware set dari Idealife, ini banyak granit kotak cermen, anti lengket dan isinya itu banyak, terus handle-nya bisa dilepas-pasang kalau udah bumbu tadi, masukkan ke beras dicuci, tambahkan santan, garam, juga air diaduk rata, kemudian dimasak di rice cooker, lanjut kita akan bikin sambal teri dan juga tempenya, kita goreng dulu tempe dan terinya, kemudian kita akan haluskan bumbunya untuk bumbu dan bahannya semua udah aku tuliskan kita akan haluskan dan di blender menggunakan dari blender Idealife ini banyak stainless steel, kaca, jadi mudah dibersihkan, kalau udah iris juga cabai merah, daun bawang lalu kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang, benar-benar matang tambahkan daun bawang yang bagian putih, juga cabai merah udah diiris, ini bumbunya udah matang, udah tanah, masukkan tempe dan teri udah digoreng, kasih daun jeruk biar wangi dan juga daun bawang, diaduk rata tambahkan dengan sedikit air, biar lebih meresap lalu kita seasoning, masukkan garam penyedap, merica bubuk, dan kecap manis, kemudian sampai pas, kalau udah pas, terakhir kita masukkan daun kemangi, nah udah jadi untuk isiannya, sekarang langsung aja yuk, kita bungkus, ini nasinya juga udah selesai, kita ambil setengah butir telur rebus, kasih sambal teri tempe diatasnya lalu dibungkus kayak gini, lakukan sampai selesai, kemudian dibakar diatas teflon, nah udah deh jadi begini aja, nasi bakar, sambal teri tempenya, silahkan dicoba resepnya di rumah, karena ini enak banget selamat menikmati